Kilang minyak PT Pertamina Unit Pengolahan 6 Balongan di Indramayu, Jawa Barat, kebakaran Senin Dinihari 29 Maret 2021. Kabit Damkar Indramayu, Joni Takarasell kepada Detik.com mengatakan kebakaran terjadi pukul 12 lewat 30 menit. Menurut warga setempat kepada CNBC Indonesia, api terlihat sangat besar. Ini menyebabkan hawa panas dan warga setempat masih berjaga mengamankan rumah masing-masing. BPBD Indramayu mencatatkan ada 5 orang mengalami luka bakar berat dan sekitar 500 warga mengungsi. Mengutip laman Pertamina, Kilang 6 Balongan adalah kilang ke-6 dari 7 kilang Direkturat Pengolahan Pertamina. Kegiatan bisnis utama di kilang ini adalah mengolah minyak mentah dari duri dan minas menjadi produk-produk BBM dan non-BBM dan petrokimia. Kilang ini mulai beroperasi pada 1994 dan terletak di Indramayu atau sekitar 200 km arah timur Jakarta. Yang terkait insiden kebakaran ini, Direktur Utama Pertamina, Nika Widjawati pun menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat. Dan Nika juga menyampaikan sampai saat ini Pertamina masih terus melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kebakaran. Kita simak bersama. Ili Pertamina ingin menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas terjadinya insiden ini dan juga permohonan maaf kepada masyarakat. Mohon doa agar kami, seluruh tim Pertamina, berserta seluruh stakeholder ini dapat menangani insiden ini. Untuk penyebab kebakaran tersebut belum kita ketuhi dengan pasti. Jadi sampai saat ini kami masih melakukan investigasi dibantu oleh pihak-pihak Bawo Renang. Sehingga fokus kami hari ini adalah untuk menyelesaikan kondisi darurat di lapangan. Dalam wawancara eksklusif di segmen khusus Energy Corner pada program Squawk Box CNBC Indonesia hari ini, Komite BPH Migas Ibnu Fajar mengungkapkan kontribusi kilang balongan terhadap penyaluran BBM di Indonesia terbilang cukup signifikan. Oleh karena itu insiden kebakaran kilang ini harus mendapat penanganan yang cepat. Yang kami miliki, kilang minyak balongan ini total produksinya mencapai 125 ribu kiloliter ya. Artinya apa? Dari total penyaluran BBM ini, ini seakan signifikan ya terhadap penyediaan BBM di masyarakat ya. Nah 125 ribu KL ini volumenya cukup besar ya, dari total kapasitas kilang terpasang di Indonesia ya. Mungkin nanti detailnya Pertaminda bisa menjelaskan itu. Tapi artinya apa? Bahwa kalau kilang ini kemudian tidak beroperasi, maka dampaknya akan signifikan terhadap penyediaan BBM di seluruh Indonesia. Ada pun produk-produk yang dihasilkan oleh kilang ini pun, juga produk-produk yang selama ini dijual ke masyarakat. Ya seperti produk jenis gasolin, yaitu premium, Pertamax, dan seterusnya. Ataupun produk-produk jenis gasoil seperti solar, dan seterusnya begitu ya. Jadi ya memang tentu akan ada dampak gitu ya terhadap penyediaan. Kalau ini tidak segera ditangani. Ya sementara itu terkait keamanan suplai BBM Nasional, Direktur Utama Pertamina, Nika Widjawati, mengatakan kondisi stok BBM Nasional masih sangat aman dan masyarakat diminta tidak panik dan tidak mempercayai isu-isu terkait terbatasnya stok BBM akibat insiden di balongan. Kalau kejadian ini, maka kami akan memastikan bahwa pasokan BBM aman. Karena sebetulnya dalam pola suplai ini, kami memiliki senario ketika dalam kondisi harus beroperasi secara emergensi sekalipun. Sehingga apa yang kita lakukan adalah kita mengoptimalkan produk dari kilang-kilang lain, dan kita akan salurkan langsung ke daerah-daerah yang selama ini disuplai dari balongan.